Kompas petang juga menyeroti heboh suara dentuman yang kembali terjadi kali ini dentuman keras terdengar di daerah Malang Raya, Jawa Timur. Dalam video yang diunggah di akun Youtube Cerita Malang, terekam suara dentuman keras dentuman bahkan menyebabkan kacarumah warga bergetar. Menurut warga, suara dentuman keras terdengar sejak selasa malam hingga Rabu dini hari. Dentuman pun langsung menjadi perbincangan masyarakat. Di media sosial, berita tentang terdengar jadi dentuman keras viral hingga menjadi trending topic di Twitter. Warga mengaku sempat khawatir akan dentuman keras itu. Tidak apa-apa, yuk lanjut. Kedengaran ya? Kedengaran? Berapa kali mendengar itu? Sering, tidak terhitung. Durasinya setiap kali dentuman itu berapa perkiraan? Tidak sampai satu menit. Terus dirasakannya itu bagaimana? Durasakan yang terdengar suara dong, enggak ada getaran di rumah. Aku lihat keluar, enggak apa-apa, kayak enggak ada tenda. Tapi cuma suaranya aku kencang gitu loh. Suaranya kencang banget ya, Bu, ya? Sempat panik, Ibu, waktu itu? Iya, enggak bisa tidur. Enggak bisa tidur. Sampai pukul berapa itu suara itu berbeda? Jumlah, jam 2. Sengah 3, oh, jam 3-an. Jam 3-an, ya? Iya, terus aku baru bisa tidur. Waktu itu keluarga juga terbangun semua, Bu? Iya, sama kakakku itu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Karangkates malam menyebut dentuman tidak ada kaitannya dengan gempa bumi. Hingga kini BMKG masih mencari tahu asal dentuman keras yang terdengar di wilayah Malang Raya yang bahkan terdengar hingga ke Surabaya itu. Kerasnya masih lumayan rapat, meskipun tidak sesering. Sampai kejadian tadi malam memang kami masih mencari kumbernya dari mana, tapi yang jelas di data kami, dari data seismik maupun data lightning detector, itu memang tidak ada anomali. Artinya tidak ada kejadian yang sedihkan tadi malam. Sehingga kalau kami pastikan untuk gempa bumi, pastikan bukan. Begitu juga untuk petir, kami masih melihat tadi malam itu masih clear. Artinya tidak ada terjadinya petir-petir yang berturut-turut seperti yang memasihkan suara dentuman keras itu. Kepolisian sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak seperti BPBD, Pindad, dan TNI untuk mengetahui asal suara dentuman keras yang terdengar di wilayah Malang Raya, Jawa Timur, namun hingga kini asal suara dentuman masih misterius. Masih dengan BPBD, ya kita pastikan kalau dari gunung Semeru, itu tidak ada bekas dentuman tadi malam, tidak ada terjadi. Kemudian ada juga info katanya dari gunung Raung di Mundo Woso, tapi juga kita dalami itu juga bukan berasal dari sana. Kemudian kita juga sudah pastikan kepada beberapa pihak yang memiliki bahan-bahan peledak, mungkin seperti PT Pindad ataupun beberapa dari satuan TNI yang ada di wilayah Kabupaten Malang, kita pastikan tidak ada kegiatan latihan ataupun kegiatan-kegiatan yang itu menggunakan bahan peledak ataupun bahan-bahan yang bisa mengakibatkan dentuman lebih besar. Jadi sekarang kita terus berkoordinasi dengan BPBD, kemudian kita juga koordinasi dengan pihak kota Malang untuk memastikan dentuman apa yang terjadi tadi malam tersebut.